Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Setelah sekian lama PSBB, akhirnya sudah bisa mulai buat video baru lagi. Di video ini, saya akan coba membuat, memerakit dari head unit ke power 4 channel. Lalu power 4 channel ini akan disambungkan ke subwoofer 12 in, mereka arman ini. Saya akan bahas dari mulai instalasi dari listrik, perkabel listrik, sampai pemasangan kabel-kabel speakernya. Untuk setting gain, nanti dibutuhkan file 40Hz. Link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi pada video ini. Nah, karena ini power 4 channel, maka di sini ada 4 output untuk speaker. Speaker channel 1 dan 2, dan speaker channel 3 dan 4. Yang akan kita pakai adalah speaker channel 3 dan 4, biasanya untuk subwoofer atau untuk woofer. Terlampir inputnya, ini ada power plus tengahnya remote, dan yang terakhir negatif. Sedangkan ini ada 2 screen ukuran 25 ampere. Oke, kita langsung sambung saja untuk kabel-kabelnya. Oke, pertama-tama kita akan pasang untuk kabel power-nya dulu ya. Untuk yang warna coklat ini, ini negatif dari power supply. Dan untuk yang kabel warna biru ini, positif. Nah, kita sambung dulu, kita lihat di sini, di bawahnya ada petunjuk. Nah, di sini ada tulisan ground, ini remote, dan yang ini baterai plus. Berarti yang negatif, kita sambung ke sini dulu. Terus kita baut, kencangkan. Oke, sudah kencang. Nah, untuk yang remote dan baterai plus, saya akan gabung. Fungsi remote itu untuk menyalakan power ini. Jadi, kalau di output head unit ada kabar remote, disambungkan ke konektor ini, yang dari power. fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan power. Sambungkan dulu. Kabel remote itu positif ya, guys. Jadi, jangan salah sambung. Dikabung dengan kabel positif. Oke, power sudah dalam keadaan nyala. Kita gabung di sini, di baterai plus. Oke, sudah selesai. Kalau ini instalasi di mobil, untuk bagian coklat ini, kabel negatif bisa diambil dari bodi mobil. Remote ini ambil dari tab. Di tab itu ada tulisan remote, kabel warna biru. Colok ke sini. Dan yang plus ini dari aki. Gak tahu dari baterai langsung. Nah, untuk instalasi listrik power ini sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk pasang speakernya. Di power ini, di bawahnya juga jelas. Ada tulisannya. Nah, ini untuk channel minus. Plus. Minus. Plus. Berarti kita pasang dulu yang minus. Selesai. Yang plus untuk channel 1. Selesai. Sekarang untuk channel yang keempatnya. Sorry, ini channel 3 ya. Dan ini channel 4. Ini untuk yang plus. Kita pasang. Dan ini untuk yang minus. Pasang dan kencangkan. Nah, selanjutnya kita make sure semua baut-baut ini terpasang dengan sempurna. Dan tidak ada yang kenur. Untuk coba kencangkan semuanya. Baik, untuk perkabelan di power 4 channel sudah selesai. Dalam keadaan seperti ini, power sudah siap digunakan. Kita lanjut ke sisi lainnya untuk pemasangan kabel RCA dan setting gain. Oke, power sekarang sudah sudah dalam pedal nyala. Untuk LED powernya sudah bernyala. Warna hijau. Sedangkan yang merah itu protection. Nah, ini untuk RCA inputnya. Dari head unit atau tape ke power. Ini untuk channel 1, 2, dan ini untuk channel 3 dan 4. Nah, kalau diperhatikan di sebelah RCA ada tulisan. Channel 4 dan channel 3. Nah, kabel RCA yang dari head unit kita sambungkan ke channel 3 dan ke channel 4. Oke, RCA sudah terpasang ya. Power sudah dalam keadaan nyala. Oke guys, sekarang kita ke tahap untuk setting power 4 channel ini ya. Nah, pertama di head unit. Kita setting dulu untuk settingannya. Treble musik 0, balance 0, feather 0, EQ-nya di off. Bass-nya di 0. Lotus-nya mesti off. Jadi semuanya mesti flat. Baru kita akan bisa setting. Untuk setting gain-nya. Nah, ini kita pilih. Karena ini menggunakan kartu memory. Jadi kita pilih untuk icon memory card. Ke test tones yang 40Hz. Pilih test tones yang min 5 dB. Nah, ini. Lalu kita besarkan volume sampai 25 atau 34. Dari volume maksimal di head unit masing-masing. Oke, lanjut guys. Sekarang settingan pada power 4 channel-nya ya. Di sini ada settingan untuk gain. Lalu untuk low pass filter dan high pass filter. Nah, di sini juga ada connector untuk crossover-nya. Kita pilih di low pass filter, crossover-nya. Untuk high pass filter-nya di 0-kan. Di paling kiri. Low pass filter-nya di paling kiri dulu sementara. Nah, saatnya sekarang kita setting gain. Nah, perhatikan bunyi dari suara 40Hz. Sekarang pelan-pelan kita naikkan settingan gain-nya. Dengarkan makin lama makin besar. Clipping. Non-clipping. Clipping. Non-clipping. Clipping. Perhatikan ada perubahan dari suara 40Hz ke non-clipping. Oke, tahap ini setting gain sudah selesai. Untuk frepensi kita naikkan sampai 3.4 atau sekitar 180Hz. Nah, saat ini setting gain sudah selesai. Selanjutnya, kita coba tes untuk demo lagunya. Oke, sekarang mari kita tes demo untuk bass subwoofer-nya. Terima kasih telah menonton! Oke guys, demikianlah untuk pemasangan power 4 channel ke subwoofer. mulai dari pemasangan kabel-kabel, instalasi kabel, sampai settingan di gain dan frekuensinya. Silahkan di-like video ini. Silahkan komen jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dari video pemasangan ini. Dan juga di-subscribe. Jadi tahu. Dan melanganan dan tahu kalau ada video baru-baru selanjutnya. Terima kasih seluruh waktunya sudah menonton. Sukses! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!